Permintaan bunga tabur yang digunakan untuk tradisi ziarah kubur jelang Ramadan membuat harga bunga tabur di pasar Budi Barupati meningkat drastis. Salah satu contohnya adalah harga bunga mawar, yang biasanya dihargai sekitar 100 rupiah per kuncupnya, kini mencapai 1.000 rupiah per tangkainya. Menurut Subianto, salah satu pedagang bunga di pasar Budi Barupati mengungkapkan, peningkatan permintaan bunga tabur terjadi karena tradisi ziarah kubur yang biasa dilakukan masyarakat pati menjelang Ramadan. Subianto mengatakan pihaknya telah memperbanyak stok bunga mawar yang dicampur dengan bunga pacar banyu, sehingga harga bunga tabur dapat stabil. Sebelumnya, campuran bunga ini dihargai 10.000 rupiah per keranjangnya, namun sekarang dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Cerita ini terkait menjelang Ramadan, harga bunga peripun, Pak? Harga bunga stabil karena bunganya yang dipakai bunga pacar banyu bukan bunga mawar asli, kalau mawar asli mahal. Nabil ini yang 10-15, harga pacar itu. Masih biasa ya, Pak? Berarti biasa yang Rp. 9.000 rupiah, kalau yang bunga mahar mahal, 5 kali lipat, kalau bunganya biasa. Saya akan naikkan sedikit lah, tapi ya tetap beli, soalnya memang ya butuh, tidak apa-apa lah. Jelang Ramadan seperti ini dianggap sebagai panen raya bagi penjual bunga tabur. Subianto mengatakan, omset penjualan dalam sehari dapat mencapai hingga Rp. 1 juta. Dibandingkan hari biasa yang hanya mencapai Rp. 50.000. Peningkatan harga bunga tabur terjadi sejak Rabu 16 Maret 2023 dan mencapai puncaknya pada hamin 1 jelang puasa. Subianto mengatakan, pada hari biasa, ia hanya mampu menjual 1 karung bunga, namun menjelang Ramadan, ia dapat menjual hingga 5 karung bunga dalam sehari. Tim Liputan, Cahaya TV Peningkatan harga